oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para sahabat masih bertemu lagi ya di channel kami di kebun masno dan kali ini saya akan memberikan tip atau cara para petani memetik hasil kebun ya dengan cara kupas jadi untuk apa yang akan kami lakukan atau kami praktekkan bisa disimak lebih lanjut Oke untuk tahap pertama yang perlu kita siapkan adalah potongan bambu ya potong lombu kering ini dan sebilah pisau dan kita bisa lakukan seperti ini ya tujuan menghaluskan atau membuat puncing bambu tersebut agar pertujuan lebih mudah lebih aman kita untuk menggunakan alat ini ya dan dan sebenarnya cara ini pun simple dan mungkin tidak banyak juga diketahui oleh para sahabat ya apalagi yang bertempat tinggal di kotaan kita coba buat ataupun bentuk meruncing dan untuk melakukan seperti ini perlu hati-hati ya sepertinya jangan sampai melukai anggota tubuh kita atau anggota badan kita karena seperti ini kelihatannya mudah tapi perlu berhati-hati ya selamat menikmati oke setelah nampak runcing seperti ini ya lalu jangan lupa kita siapkan mancis ataupun korek seperti ini ya lalu kita bakar di ujungnya seperti ini jadi ini adalah alat yang akan kita gunakan nanti ya jadi untuk para sahabat YouTube ataupun sahabat yang baru menemukan video ini tetap terus dukung channel kami karena tanpa kalian kami bukan apa-apa ya dan sewajibnya kita namanya manusia saling membantu saling berbagi insyaallah akan berkah dan berokah jadi untuk lanjutannya nah ayo terus ikuti video kami ya nah ini jagung usia kita kurang lebih 50 hari ya dan ini kurang lebih sekitar dua minggu ataupun 14-15 hari akan siap panen dan untuk mempercepat akan kita lakukan pengupasannya dan sebelum pengupasan kita akan buang dulu tangkai pucuk seperti ini ya kita akan buang dulu kita akan buang dulu ada seperti contoh yang nanti akan kami tunjukkan ya nah seperti ini kita lakukan seperti ini dengan tujuan agar cepat kering ya dan siap panen untuk jeda waktu kurang lebih 10 hingga 15 hari ya dan setelah kita buang untuk dahan yang dipucuk lalu kita lakukan pengupasan di pohon dengan tujuan lebih cepat mengering jadi untuk tahap lanjutnya alat yang kita bikin tadi kita kita masukkan di ujungnya seperti ini kita cobek ya seperti ini dengan tujuan agar lebih cepat mengering seperti ini lalu kita biarkan ya lebih mudah tentunya dan aman seperti ini dengan tujuan seperti ini nanti untuk proses memanen kita lebih mudah ya lebih mudah untuk mengambilnya jadi cukup sekian tip dari kami cara pengupasan jagung yang baik dan benar khususnya untuk para petani ya dan ini lumayan bagus untuk hasil tahun ini ataupun musim ini ya jadi semoga bermanfaat untuk para sahabat dan terima kasih kembali lagi untuk yang sudah bergabung dan tetap mendukung channel kami dan untuk yang baru bergabung jangan lupa tetap tonton channel kami dengan cara like, subscribe, komentar serta aktifkan tombol notifikasi ya agar tetap mendapatkan konten terbaru dari kami jadi salam dari kami salam sukses terima kasih banyak dan tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!